Terapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat di Nas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Lombok Timur menggelar seleksi bakal calon kepala desa yang akan berkompetisi pada gelaran pemilihan kepala desa serentak. Bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi yaitu 11 desa, di mana desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, di Nas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Lombok Timur menggelar seleksi bakal calon kepala desa di Aula Kantor Bupati Lombok Timur Kamis pagi tadi. Sebanyak 71 orang bakal calon kepala desa dari 11 desa yang menggelar pemilihan kepala desa secara serentak mengikuti proses seleksi tes akademik. Jarak tempat duduk masing-masing peserta diatur sepanjang 2 meter, guna mencegah potensi penularan virus corona COVID-19. Kepala Dinas PMD Lombok Timur Muhammad Hairi mengatakan, 71 orang bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi akademik ini merupakan bakal calon dari 11 desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Karena dalam ketentuan peraturan pilkades bakal calon kepala desa minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Dijelaskan Hairi seleksi akademik ini merupakan tahapan akhir dari 5 variabel penilaian setelah tahapan penilaian nukuan suara, pengalaman kerja, usia, dan tingkat pendidikan. Hasil seleksi ini akan langsung diumumkan setelah peserta selesai mengikuti tes. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan. Desa 71 orang, yang kebetulan desa, surah desa itu lebih dari 5 calon. Karena diaturan mengatakan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Kota Raja nasanya 9 tentu diambil 5, dikurangi 4. Siapa yang diambil, siapa yang dikurangi sekarang sudah tentukan dari 5 variabel penilaian. Berhubungan 5 persen sudah ada dari desa-perintah desa, pengalaman, pengalaman kerja, dan usia, ijazah. Itu sudah dinilai oleh perintah desa dan diketahui oleh diri mereka masing-masing tinggal setelah itu nilainya 60 persen. Ini 40 persen nanti digabung dari 4 indikator tadi menjadi 5 indikator dan ditaruh dalam amplop dalam bentuk akhir ranking. Ranking, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, seperti di Kota Raja. Kita ambil ranking 1 sampai ranking 5. Lebih lanjut, Hairi mengatakan tes seleksi akademik yang dilakukannya itu terkait dengan undang-undang desa dan peraturan pemerintahan desa. Dan jumlah 50 soal dan waktu 60 menit. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.